Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua Apa kabar? Di suasana pagi yang cukup dingin ya untuk cirebon Kita kembali ya dalam program kita pagi ini Dan semoga anda semua dalam keadaannya menyenangkan Dan dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah SWT Amin Sahabatku Alhamdulillah pagi ini atau hari ini Saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara sehatku Untuk hari ini hari Rabu tanggal 24 seawal 1443 hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2022 Antara ini pun serta disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network Antara lain ada 148,8 FM Radio Ku Kuningan 92,4 FM Radio Ku Majalengka 14,7 FM Radio Ku Batam 1089 AM Radio Ku Bogor 88 FM Radio Ku Kuburaya Pontianak 89,6 FM Radio Ku Purbalinga 87,6 FM Radio Ku Brau Kalimantan Timur 19,6 FM Radio Ku Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org www.radikoonline.com Dan www.radioku.com Baik sahabatku tema sehatku kali ini Nanti kita kembali belajar bersama lagi ya Dengan mengusung tema yaitu monkey fox ya Atau cacar monyet Sahabatku monkey fox atau alias cacar monyet ini adalah Penyakit ya infeksi virus yang disebabkan oleh virus langka dari hewan atau virus zoonosis Monyet adalah inang utama dari virus monkey fox Oleh sebab itu penyakit ini disebut dengan cacar monyet Kasus yang menular dari monyet ke manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1970 Di Kongo, Afrika Selatan Ya sahabatku Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H.M. Firdaus Selamat menurut saya Selamat menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini nanti kita belajar bersama lagi Dan hari ini kita akan mengusung tema yaitu monkey fox Gitu ya nyebutnya ya Apa itu monkey fox? Monkey fox kayak nama orang aja Emang di Indonesia belum ada sih Belum ada beritanya Cuma WHO udah merilis ya Jadi penyakit itu mungkin secara gejala tidak berbahaya Tapi kalau misalkan muncul pertama kali Atau mungkin sudah sekian dekade tahun tidak ada Kemudian muncul satu itu sudah menjadi peringatan gitu ya Untuk kewaspadaan Warning ya Nah kita juga akan belajar bersama Tentunya bukan hanya monkey fox yang sedang trending ya Diberita dalam sepakan terakhir Tapi kita bagaimana menjaga diri kita dari terpapar virus, penyakit, bakteri, kuman Secara umum lah begitu ya Secara umum ya Ijin menyapa pendengar Baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di Rabu pagi Dan semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat Sehat fisik, sehat raga, sehat jasmaninya Dan walafiat yaitu fisik kita mampu kita gunakan untuk hal yang bermanfaat Kegiatan-kegiatan positif dan untuk meraih ridho Allah SWT Kita doakan guru kita, Buya, Yahya dan keluarga semoga diberikan sehat walafiat Umur panjang dan ketaatan Dimudahkan semua urusan, urusan dunia, urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Tema pagi hari ini monkey pox Jadi kita akan bahas tema-tema yang sedang trending ya Walaupun mungkin belum sampai tanah air Dan diharapkan jangan sampai deh Ya jangan Sebetulnya ya kenapa kita tidak Tidak apa Sudah merasa terbiasa dengan flu Padahal sama saja flu dengan cacar ya Sama-sama saja virus penyebabnya Dan sembuh sendiri sebetulnya Cuma karena jarangnya dan mungkin satu kejadian menjadi suatu kejadian luar biasa Nah maka ya jadi topik berita ya Tapi intinya akan kita bahas pagi hari ini adalah Bagaimana kita mensikapi jika ada penyakit-penyakit baru Atau mutasi dari virus, ada jenis baru gitu Bagaimana kita menyikapinya Apakah cemas, takut gitu kan Yang padahal cemas, takut itu kan menurunkan daya tahan tubuh kita sendiri Jadi serba salah kita Kalau misalkan kita sikap kita takut terhadap virus Ya kita akan turun daya tahan tubuhnya Sebelum ketemu virusnya Begitu Jadi pengetahuan bagaimana menyikapi virus Itulah kita harus terus perdalam Tambah wawasan Supaya kita kemudian menimbulkan ketenangan Tenang itu kan karena kita tidak tahu Eh apa takut itu kan karena kita tidak tahu Setelah tahu kita akan menjadi tenang Jangan kalah sebelum perang ya Nah yang kita akan bahas pagi hari ini adalah Cara mensikapi kita supaya tidak sakit terhadap virus-virus baru Atau kuman atau penyakit baru gitu ya Ingat bahwa ada segitiga epidemiologi penyakit ya Segitiga epidemiologi Jadi ada tiga Kalau segitiga ada tiga sudut ya Poin satu Segitiga sama kaki juga ada Iya itu Yang satu adalah manusianya Manusianya Jadi Yang kedua adalah lingkungan Yang ketiga adalah virus kuman bakteri itu sendiri Nah Jadi Kalau kita ingin sehat ya perhatikan tiga hal tadi Kitanya Lingkungannya Kemudian kita harus tahu virus dan kuman dan bakterinya seperti apa Kan gitu Kemudian mengendalikannya bagaimana Nah Yang bisa kita ambil dari Tiga poin ini adalah begini Lingkungan Lingkungan itu kita bisa upayakan Kita bisa membersihkan lingkungan kita Bisa mengkondisikan lingkungan kita lebih nyaman Lebih sehat Tetapi tetap bahwa lingkungan ini Pada suatu keadaan Kita tidak punya kekuasaan banyak terhadap lingkungan Kita sudah capek-capek menjaga lingkungan Kalau misalkan Kemudian Memang lingkungan secara umum rusak Ya bagaimana lagi Ya Kita sudah bersih nih rumah kita Tetapi misalkan Kita mungkin Apa Tetangga kita Lingkungan kita kotor kumuh Ya tetap saja Rumah kita yang sebersih apapun tetap tidak sehat Terjemah Karena tetap lalat kan masuk tanpa permisi Iya lah Nyamuk Kalau permisi nanti Sumber air Jadi lingkungan ini Kita bisa upayakan semaksimal yang kita bisa Tetapi kita tidak bisa mengkondisikan ideal Lingkungan Yang kedua adalah virus Kuman bakteri yang setiap hari update Jadi mereka itu mutasi terus Ada keluaran terbaru Ya kan itu sunatullah ya Jadi setiap makhluk itu Dia akan melestarikan dirinya Jadi virus ini kemarin bentuknya Bentuk A Kemudian karena Karena terancam jiwanya Dia kemudian bermutasi jadi bentuk B Terus begitu bentuk C, D, E, F, G, H, I, J Nggak ada tamat-tamatnya begitu Ya Virus itu Jadi Kalau kita mau menghindar Seteril dari virus Ya nggak bisa Virus itu ada di 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 Kita Jadi Ya Barusan kita misalnya ketemu orang Atau mungkin barusan di masjid subuh Ya kita Nggak mungkin terhindar dari virus Ada virus influenza di situ Penyebab Faringitis Penyebab batuk pilak Cuma ya mungkin Alhamdulillah Tubuh kitanya sehat Nah makanya Yang paling penting adalah Dari segi tiga epidemiologi itu Yang penting adalah Ya lingkungan kita jaga Ya virus kita pelajari Nah yang paling penting adalah Menjaga diri kitanya Faktor manusianya Jadi Kita itu punya kekebalan Daya tahan tubuh Jadi Andai lingkungan kita Tidak bisa kita kondisikan Ideal sehat Kemudian virus juga terus bermutasi Muncul keluaran-keluaran terbaru Jadi bukan 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 Handphone saja Keluaran terbaru ya Virus itu tidak Tidak akan berhenti Dia terus Terus Ber Bermutasi Karena Karena ingin panjang usia juga Dia Nah kemudian Nah kitanya Yang harus kita jaga Jadi Seperti tadi Diceritakan Barusan misalkan Ke masjid Berkerumun Mungkin ada yang batuk pilek Tidak sengaja bersin Ya kita mungkin terpapar virus Tetapi kalau Diatan tubuh kitanya baik Maka tubuh kita Mampu menghalau Itu semua Begitu Maka Yang harus maksimal adalah Nah Menjaga kitanya Lingkungan Kita masih Masih Apa ya Kita sudah menjaga Luar biasa Kalau lingkungan secara umum Masyarakat Bahkan global Pemanasan global Macam-macam gitu Virus kan juga Mutasinya dimana Kan begitu Ya kebanyakan juga Impor ya Impor Impor Artinya kita Kapan kita Ngespor Artinya kita sudah Sudah Menjaga rumah kita Bersih Tetap aja kita Ngingpor virus Kan begitu Kemudian dari sisi virusnya Terus bermutasi Makin canggih Nah kitanya Ini yang bisa kita maksimalkan Dari diri kitanya Bagaimana kita menjaga Daya tahan tubuh kita Kita tingkatkan kebersihan Kita tingkatkan pola hidup sehat Kayak hidup sehat Begitu Sebetulnya Gak ada yang baru kok Kemarin Kita menghadapi Menghadapi serangan Corona gitu Dua tahun Memang ada hal baru Dari protokol kesehatan Gak ada sebetulnya Cuci tangan kan Memang harus cuci tangan Kalau harus jaga kebersihan Jaga kebersihan Kalau gak boleh Misalkan berkurumun Sebetulnya kita itu Kalau Idealnya Kita gak boleh berkurumun Karena disitu Kita mungkin Ada orang Yang sedang batuk pilak Datang disitu Kan kita gak tahu Kecuali semua orang disiplin Semua orang disiplin Oh saya sedang Sedang jadi tenggorokan Sedang mungkin Saya sedang Apa Ada Ada infeksi akut Misalkan Oh saya tidak boleh Berpergian Kan Ya dari populasi Yang sekian ratus ribu orang Dalam suatu kota Itu ya juga Susah gitu Mendisiplinkan mereka semua Begitu Sulit sekali Masih bersin disana sini Masih batuk pilak Gitu ya Nah jadi Jadi kesadaran Kita belum bisa Menuntut kesadaran Semua orang Untuk disiplin Dalam berprotokol kesehatan Makanya Kita nya ya sudah Yang kita nya Berprokes Begitu Jadi Jadi Masker Walaupun sudah Bebas Tapi untuk yang Di tempat berkurumun Belum boleh bebas Belum Tapi masyarakat Kayaknya Bebas di tempat Terbuka itu Kayaknya Juga dipakai Di tempat Banyak orang juga Tetap gak pakai Masker Seperti itu Ya sudah lah itu tadi ya Susah untuk Kemudian memahamkan Semua orang Kita lebih baik Terus meningkatkan Pemahaman diri kita sendiri Sajalah Jadi kalau misalkan Teman kita batuk pilak Kok tetap berangkat Kerja Kemudian tidak bermasker Ya kitanya aja bermasker Sudah begitu ya Dan kemudian Masker ini Selain Kalau bagi saya Pribadi Itu tidak hanya Mencegah virus Tetapi yang paling penting Buat saya adalah Mencegah Debu Partikel-partikel Polusi Itu yang Lebih nyata Mengganggu sebetulnya Jadi kalau misalkan Virus itu Kalau masih Diatan tubuh kitanya Baik Gak mengganggu Tapi kalau namanya Asap kenalpot Debu jalan Polusi pabrik Itu walaupun Diatan tubuh kitanya Baik Tetap aja kita bisa Terpapar Terganggu itu Sebetulnya yang paling Bahaya itu Jadi kalau kita Bermasker Di luar Bukan takut virus ya Tetapi takut Debu Polusi Angin Karena Pengalaman Pribadian Beberapa orang Itu selama Pandemi Justru malah Sangat Jarang Bahkan Bukan jarang Tidak pernah Batuk pilak Tidak pernah Influensa Nah Bisa disimpulkan Artinya Masker yang digunakan Itu Bukan saja Kemudian Mencegah Virus Corona Tetapi Meningkatkan Kualitas Kesehatan Karena Karena kita terhindar Dari debu Polusi Yang saat ini Zaman sekarang Gak mungkin kita hindari Coba jalanan mana Yang bebas polusi Kan begitu Ada Padahal kita kan Sedang Menghadapi Kenapot Kendaraan depan kita Sebetulnya Untung Kita tidak sadar Jadi repot yang sadar Justru kalau kita Makin sadar Kesehatan Kita akan menghindari Sudah jelas Arah kenapotnya Ke muka kita Kita menghindari Tidak disitu Kita salib saja Itu alasan Kebut-kebutan Supaya tidak Membelakangi Kenapot orang Gimana Yang lagi maju Jadi Kita salib sedikit Kita minggir Jadi Kita harus Jadi kita harus Waspada Terhadap lingkungan kita Ada orang Bersepeda Niat-niatnya Goes Olahraga Tapi malah Ketempat-tempat Yang rame Banyak kendaraan Disitu Ya bukannya Ya sehatnya Dapat juga Ya dapat Risiko sakit juga Gitu Idealnya gimana Idealnya Idealnya ya Ketempat yang Yang masih Anu ya Oksigennya banyak Populasinya Gak ada Ada orang Ada tempat yang Belum terjama disini Ya adalah Ada Cuma Maksudnya Memang harus Ada Ada upaya Jadinya Agak jauh Kalau orang kota Kan susah Orang kota Susah Gimana Ya susah Cari tempat Olahraga Yang ideal Yang segar Yang paling Bira Kita datangi Tempat-tempat Yang Ada tempat Yang berbayar Ada tempat Olahraga Tapi berkurumun Disitu Bang Sebenarnya Senam Monyetnya Monyetnya Sebelum kita Lanjutkan Perbincangan Ini Kami Untuk bisa Berinteraksi Di acara Ini Anda bisa Gunakan Telepon Di 085 2847 00147 Untuk SMS atau Whatsapp Di 081 321461079 Untuk Facebook Anda bisa Ketik Radio Kujirun Kami segera Kembali Baik Terima kasih Anda masih Bersama kami Di program Syahatku Dari Radio Kujirun Dan kami Masih undang Anda Untuk Berinteraksi Di acara Ini Anda bisa Gunakan Telepon Di 085 2847 00147 SMS atau Whatsapp Di 081 321461079 Untuk Facebook Anda bisa Ketik Radio Kujirun Jangan lupa Ucapkan Salam Salamat Serta Cantum Kalama Anda Dan juga Aduh Musik Anda Baru Pertanyaan Anda Kita kembali Pagi ini Di Sehatku Dalam Tema Yaitu Monkey Fox Seperti apa Gejalanya Dan Tanda-tandanya Kemudian Pengobatan Serta Pencegahannya Nanti Kita Tanya Lagi Yang pertama Gejalanya Gejalanya Sama Sama Dengan cacar air Sama Cuma Kalau Monkey Fox Ini disebutkan Ada Pembesaran Kelenjar Ketah beningnya Di leher Seperti orang TBC Anak-anak Yang ada Benjolan Itu saja Kalau Pada cacar air Kan tidak Awal Dari Infeksi Sampai Muncul Gejala Itu Antara 7 hari Sampai 2 minggu 1 minggu Sampai 2 minggu Jadi Kemudian Nanti Sembuh Sendiri Sembuh Sendiri Sama Halnya Seperti Cacar air Sembuh Sembuh Sendiri Tapi Saratnya Harus Tercukupi Flu Cacar Campak Sembuh Sendiri Semua Cuma Kita Harus Kondisikan Badan Kitanya Makan Teratur Istirahat Cukup Dan Tidak ada Infeksi Sekunder Infeksi Sekunder Itu Begini Ada Anak Yang Cacar Air Kemudian Main Di tempat Yang kotor Tidak Dimandiin Dengan Alasan Mitos Kalau Cacar Tidak Boleh Mandi Itu Bener Mitos Itu Jadi Kalau Cacar Wajib Mandi Kecuali Kalau Sedang Demam Tinggi Mandinya Mungkin Dipertimbangkan Mungkin Bisa Dipakai Air Anget Tapi Tetap Harus Mandi Mandi Boleh Yang Berenang Jadi Kalau Cacar Ini Harus Mandi Cacar Wajib Mandi Karena Satu Untuk Mengurangi Gatalnya Kedua Untuk Mencegah Infeksi Sekundernya Infeksi Sekunder Itu Gini Infeksi Awalnya Dari Virus Tapi Karena Kita Perlakuannya Salah Maka Datanglah Sikuman Ngikutin Infeksi Begitu Ikut-ikutan Menginfeksi Sikuman Datang Juga Diundang Jadi Nebeng Jadi Itu Infeksi Sekunder Dan Dengan Mandi Kita Mencegah Itu Mungkin Saya Cuma Cerita Dari Mitos Itu Gini Cacar Cacar Air Jadi Biasanya Kalau Awal Dari Gejala Itu Muncul Bentol Berair Pelenting Hari Pertama Gejala Itu Mungkin Sebagian Tubuh Saja Sedikit Hari Kedua Tambah Banyak Hari Ketiga Tambah Banyak Puncak Hari Keempat Mulai Sudah Mengering Hari Kelima Penyembuhan 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 Mungkin Pada Awal Pada Awal Munculnya Bentol Tadi Pelenting Berisi Air Tadi Kemudian Itu Hari Pertama Kejala Kemudian Mandi Kok besok Tambah Banyak Mandi Lagi Tambah Banyak Lagi Berarti Dari Air Disalahkan Mandinya Ya sudah Jangan Mandi Ternyata Betul Tidak Mandi Hari Keempat Sembuh Hari Kelimanya Sembuh Seperti Itu Jadi Mau Mandi Tidak Mandi Sebetulnya Perjalanan Cacarnya Ya begitu Hari Pertama Kedua Ketiga Tambah Banyak Keempat Kelima Kenam Kemudian Penyembuhan Jadi Harus Mandi Dan Sama Cacar Monyet Tadi Gejalannya Sama Cuma Kalau Lihat Dari Visual Dari Gambar Gambar Di Berita Lebih Banyak Bentik Bentol Bentol Berairnya Seperti Itu Itu Emang Betul Inang Dari Monyet Disebutkannya Begitu Dari Dari Monyet Emang Monyet Ada yang Cacar Juga Belum Pernah Ketemu Itu Kan Jadi Ada Ceritanya Ada Di Populasi Monyet Yang Untuk Penelitian Kok Timbul Ada Penyakit Itu Di Beberapa Monyet Itu Sebetulnya Jadi Dia Apa Namanya Dia Kesitulah Monyet Kalau Di Beruang Manusia Itu Hanya Menduga Semua Ini Kedugaan Semua Mau Ilmu Sayan Yang Ilmu Pasti Sekalipun Menduga Sebetulnya Secara Hakikat Hanya Allah Yang Tahu Tapi Sah Kita Menduga Kalau Kita Pake Kita Cara Berpikir Istihat Yang Baik Literaturnya Ada Ya sah Walaupun Mungkin Secara Hakikat Tidak Tahu Yang Kita Simpulkan Entah Benar Entah Salah Tapi Kita Harus Percaya Juga Ilmu Pengetahuan Jadi Sebagai Pedoman Kita Untuk Aktivitas Kita Apa Yang Harus Kita Hindari Itu Dari Ilmu Semua Walaupun Secara Hakikat Wala Alam Begitu Seperti Itu Jadi Gejalanya Adalah Demam Kemudian Muncul Ruam-ruam Tadi Planting Yang Berisi Cairan Dan Ada Nanah Juga Seperti Itu Ada Nanah Dan Itu Nanti Akan Sembuh Sendiri Pada Hari Ke Tujuh Atau Hari Ke Empat Belas Tergantung Daya Tahan Tubuh Seseorang Jadi Satu Sampai Dua Minggu Lamanya Gejala Dan Sembuh Sendiri Seperti Itu Obat Apa Obat Sampai Sekarang Sifatnya Yang Supportive Supportive Itu Obat Yang Sesuai Gejalanya Kalau Demam Obat Demam Kalau Ada Nyeri Obat Nyeri Kalau Gatal Obat Gatal Tetap Tidak Ada Obat Spesifik Obat Spesifik Tidak Ada Jadi Murni Sembuh Sendiri Dari Daya Tahan Tubuh Kita Kalau Cacar Kalau Kita Terkena Cairan Dari Cacar Menular Ini Sama Menular Menular Penular Lewat Lesi Kulit Lesi Kulit Lukai Kulit Atau Mungkin Pakaian Yang Kena Dari Luka Tadi Dan Kemudian Nempel Ke Orang Yang Kebetulan Diatan Tubuhnya Turun Atau Mungkin Ada Luka Juga Di Kulit Sehingga Jadi Pintu Masuk Virus Seperti Itu Sebaiknya Di Karantina Isolasi Sebenarnya Prinsip Isolasi Dan Karantina Itu Sebetulnya Rasulullah Jadi Ada Hadis Rasulullah Jadi Kalau ada Di suatu kampung Ada wabah Maka Penduduk kampung Itu Tidak Boleh keluar Tidak Boleh keluar Kalau di suatu kampung Ada wabah Maka Tidak Boleh keluar Atau Kalau Mungkin Kita Sedang Di Luar Di Sana Ada Kampung Yang Ada wabah Jangan Masuk Itu Prinsip Lockdown Sebetulnya Prinsip Lockdown Bahasanya Sekarang Lockdown Baru Keren Di Tahun Sekarang Sudah Sudah Ada Dari Dulu Dari Zaman Rasulullah Iya Iya Di Indonesia Sendiri Bagaimana Atau Di Cirebon Belakang Sudah Tidak Ada Jadi Baru Kemenkes Saja Dalam hal ini Pemerintah Mengeluarkan Kewaspadaan Kewaspadaan Kan Biasa Kalau Misalkan Itu kan Penyakit Global Jadi Seperti Seperti Covid kan Juga Global Tadinya Di mana Di negara Mana Kemudian Bisa sampai Ke Indonesia Begitu Ya Kewaspadaan Tapi Intinya Tidak ada Hal baru Dari kita Sikap Kita Tinggal Tingkatkan Kesehatan Kayak hidup Sehat Kebersihan Ditingkatkan Begitu Kok namanya Cuci tangan Sebelum makan Sejak Sejak Nenek Moyang Juga Harus Begitu Harus Cuci tangan Sebelum makan Harus Makan Yang Bergizi Tidur Cukup Itu Itu Sebetulnya Cuma Hal-hal Ini Mengingatkan Bagi orang Yang masih Lengah Masih Malas Cuci tangan Masih Malas Menjaga Kebersihan Maka Ya Ya Apa Diingatkan Begitu Supaya Meningkatkan Kesehatannya Kebugarannya Seperti itu Dan ini Tidak Tidak Mengenal Usia Dok Tapi yang banyak Disorang Apakah Orang Dewasa Anak Kecil Dan Remaja Tapi Orang Kayak Kita Enggak Enggak Mempan Atau Tidak Tidak Insyaallah Tidak Kemudian Disitu Kan Ada Kewaspadaannya Enggak Boleh Kontak Langsung Dengan Hewan Ya Kita Memang Enggak Boleh Kontak Langsung Dengan Hewan Kalau Hewannya Misalkan Kelihatan Tidak Ewan liar Tidak Terurus Kotor Ya kalau Ayam Bersih Ayam Bersih Ayam Bersih Ayam Bersih Bersih Kalau Sudah Memateng Relatif Bang Jadi gini Orang itu Standar Kebersihan Relatif Ada Orang yang Memang Hidupnya Di kandang Sapi Standarnya Itu Ya Bersih 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 Tapi ada Orang yang Begitu Orang memang Gak pernah Lihat kandang sapi Masuk ke situ Bisa sangat Terganggu Jadi Sangat Relatif Kita itu Harus Mengistropeksi Jan-jan Kita itu Punya Standar Relatif Yang rendah Jadi kita itu Terbiasa Dengan Suasana Yang Gak Rapi Yang Gak Bersih Yang Acak-acakan Jan-jan Kita itu Standar Kita itu Kalau kita Misalkan Lihat yang Gak Rapi Kemudian Kita risih Itu Syukuri Harus Dipertahankan Karena itu Bisa merubah Juga Standar Kita Contoh Seseorang Yang tadinya Rapi Kemudian Harus Berkumpul Ternyata Misalkan Di sebuah Asrama Atau mungkin Suatu Tempat Baru Yang disitu Tidak Rapi Lama-lama Kalau Dia bisa Kemudian Beradaptasi Di sana Jadinya Standar Rapinya Hilang Jadi Itu yang dipakai Ikut lingkungan Jadinya Ikut lingkungan Tapi Orang yang Mungkin Biasa Tidak Rapi Ternyata Masuk Ke suatu Wilayah Yang sangat Rapi Dia akan Ikut Juga Jadi Mau buang Bungkus Permen Saja Sungkan Ada Rasa Ini kok Bersih Sekali Mau Buang Bungkus Permen Saja Mikir Dia harus Cari tong sampah Walaupun Awalnya agak sulit Jadi Lingkungan Juga Mempengaruhi Dan kita harus sadari Bahwa janjian Kita termasuk Standar Kebersihan Kita yang mana Kita kalau Lihat Misalkan Debu Di kaca Hati Kitanya Biasa Saja Atau Risi Atau bagaimana Inilah Jadi kita Manusia Harus Di Menosih Peduli Dan Pengaruh Kalau memang Ada sesuatu Yang kotor Enggak usah Diam Aja Sebaiknya Begitulah Jadi Kita Disebut Segitiga Epidemiologi Ada manusianya Lingkungannya Semuanya Dijaga Walaupun Kotor Kalau Kisaran 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 Ladang Pahala Jadi kalau Bang Yus Lihat ruangan Ternyata Acak-acakan Ladang itu Adinya di sawah Iya Kalau di sawah Ladang padi Kalau ladang pahala Dari aktivitas kita Ladang pahala Gitu kan Bang Yus Kalau cacar ini Nyerang ke telapak tangan Saya kok Lihat gambar Ada orang Kenal cacar Iya Kan seluruh tubuh Seluruh tubuh Tapi yang saya tahu Waktu itu Saya pernah lihat Orang kenal cacar Di telapak tangan Gak ada Gak ada Kok ini di telapak Tepak tangan Itu di fotonya Ada kan Berarti ada Iya Makanya kok Ada Berarti Ada sedikit perbedaan Dengan cacar air Gak ada Ada yang di telapak tangan Yang merah-merah Sekarang lagi musim juga Yang flu Singapur Jadi dia di telapak tangan Telapak kaki Di sekitaran bibir Mulut Seperti saryawan Itu Flu Singapur Bintik-bintik Gak Bintik-bintik Kayak merah gitu gak Ya sama Ruam-ruam merah Begitu Ruam-ruam merah Tapi itu sebetulnya flu ya Bukan cacar ya Flu Singapur Ya Sama-sama virus aja Sama-sama virus Negara-negara itu punya nama bagus-bagus Flu Singapur Virus dari Afrika Indonesia apa kira-kira Sebetulnya mungkin Kalau Ada Kalau penelitiannya Sangat mendalam Dan berkembang Ya mungkin Banyak juga nama-nama baru Dari kita ya Penyakit Nusantara Belum ada Paling virus Anti Ya kan Contoh sampel virus aja Kita ditelitanya di luar negeri Kan gitu Iya Tapi gimana hasil Ya Gak tau kan hasilnya Gak artinya dipopulerkan gak Dengan Negara lain gitu Enggak Itu kan Penelitian saja Penelitian Akhirnya kan Lahir Vaksin Lahir Imunisasi Kan begitu Sampel-sampel virus Dari negara berkembang Dibawa ke Pabrik vaksin Dibikin vaksin Di sana Dijual ke negara berkembang Artinya kayak Sinova Kita kan Dari produk Ya artinya kan Penelitiannya kan dari virus Jadi Meneliti virus Ya kadang sampel virus itu Misalkan gini Kita Kita mau jual vaksin Ke suatu negara Suatu negara X Misalkan Ya kita kan harus Mempelajari Virus yang di sana Seperti apa Makanya diambil dulu Sampel virus dari negara X itu Kemudian diteliti Kemudian Vaksin apa yang cocok Baru nanti vaksinnya udah jadi Dijual ke sana Jadi gak main jual-jual aja Gak main jual Diteliti dulu Memang jual mobil Sama mobil juga sama Di negara sana Itu sukanya Masyarakatnya Konsumennya Sukanya mobil apa Warna apa Tidak seteliti penyakit Rinci Baik Saya masih menunggu Untuk beberapa orang Yang ingin bertanya-tanya Di acara ini Untuk Ya silahkan Anda boleh tanya Tidak harus Dari apa yang kita Fokuskan pagi ini Anda bisa bertanya Di luar tema Juga gak apa-apa Kita coba jawab Satu demi satu Baik itu Via SMS Atau via WhatsApp Atau juga Via telepon Atau via Facebook Juga boleh Untuk MHT Terima kasih Anda masih monitor Ataupun ikuti kami Di Facebook Baik kembali Kita istirahat dulu lagi Dan Seperti biasa Kami menang-nang Untuk bisa berinteraksi Anda bisa gunakan Telepon di 085-284-700-147 SMS Atau WhatsApp Di 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Cari Radio Kucirbon Dan jangan lupa Ucapkan salam Salawat Serta catupkan nama Anda Dan juga domisi Anda Baru pertanyaan Anda Kami segera kembali Anda masih bersama kami Di Radio Kucirbon Dengan program Sehatku Dan kita pagi ini Masih membahas tentang Apa itu Monkey Box Atau Cacar Monyet Yang sekarang ini Lagi trend Dan Insya Allah Untuk yang Saat ini Tidak Terpapar Walaupun Apa namanya Itu tenang saja Hati Semua sendiri Tetap saja Kita juga Suas pada Kalau ada orang Yang ter Papar Begitu Jadi kewaspadaan Terhadap Penyakit yang baru Itu sebetulnya Mengingatkan kita Harus meningkatkan Kewaspadaan Dengan penyakit Yang memang sudah Ada disini Coba Mungkin Kalau saya Ada penelitian Kecil-kecilan Dari Kapan terakhir Anda flu Kapan terakhir Anda batuk pil Kapan terakhir Anda demam Itu kan Hampir semua orang Ada ya Walaupun mungkin Ada yang Beberapa orang Yang jarang sakit Tapi Banyak juga Yang Ini menjadi Suatu penyakit Yang dua bulan sekali Tiga bulan sekali Seperti itu Dan itu kan Virus Begitu Virus Karena dayatan tubuh kita Dinamis Kadang terbaik Kadang sedang letih Kurang istirahat Nah itu Virus yang Memang sudah ada Di sekitar kita Itu nunggu lengahnya Kita saja Kalau dayatan tubuh Kitanya baik Mereka juga Sungkan Untuk mengganggu kita Tapi kalau kita sudah Mungkin kita tidak tidur Dua hari Atau mungkin kita Sedang stres Barangkali Atau mungkin kita Memang Kebugarannya Sedang turun Nah maka kita akan Mudah sekali Sakit flu Batok pilak Seperti itu Radang tenggorokan Itu kan sakit sehari-hari Virusnya dari 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 debu yang kita Hirup sehari-hari Begitu Itu tadi Disebutkan Kapan kita Terakhir flu Itu sebaiknya Apakah kita perlu catat Atau bagaimana Kapan memang Sebagai bahan Itu bahan Evaluasi saja Idealnya kita Memang tidak pernah sakit Karena Karena memang betul Sakit adalah Ya kalau sudah terjadi Sakit itu takdir Tapi Sebetulnya sakit dan Sehat itu sebuah Sebuah hasil dari Upaya kita Jadi kita Jangan Langsung bilang bahwa Sakit sehat Datang dari Allah Kurang tepat Itu benar Tapi maksudnya Waktu kita Kita akan Menghilangkan Ikhtiar Jadinya Begitu Betul Bahwa sehat Sakit itu Adalah takdir Allah Tapi kalau sudah terjadi Kalau belum terjadi Itulah wilayah Ikhtiar kita Dan wajib kita Berupaya untuk sehat Begitu Kita sengaja sakit Juga dosa Begitu Jadi secara Enggak langsung itu Hasil Hasil Jawaban Perilaku kita Ya betul Jadi kita harus Berupaya terus Upaya untuk Menghindari sakit Berupaya untuk Lebih sehat Patokannya apa Pedomanya Kegiatan-kegiatan Kita apa sih Ya kegiatan Pedomanya Sudah sunatul Kita tahu Oh kalau Misalkan merokok Itu nanti Merugikan Kesehatan Oh kalau Misalkan Apa Jarang olahraga Nanti tidak bugar Kan kita tahu Itu kan Sunatullah Iya Tapi kan Kita kan Orang-orang kita Kadang Tuh dia aja Nggak olahraga Nggak apa-apa kok Kita suka sebegitu Nggak ini gimana Itu Itu memang Kalimat yang digunakan Untuk seseorang Yang malas Berupaya Untuk sehat Bukan Panter ngeras Iya Jadi Ya Itu bahasa Ini aja Bahasa Supaya Oh ada alasan Supaya dia tidak Olahraga Oh orang Olahraga aja Sakit Kan Jadi ini Kita harusnya Bagaimana Apakah tetap Harus Setidaknya kita Minimal Olahraga Nah Definisi olahraga itu Apakah perlu berkeringat Nah ini nih Sekarang Jadi olahraga itu Adalah melakukan Gerakan Yang kontinu Dan dalam waktu tertentu Begitu Kontinu ya Jadi gini Kalau misalkan Bersih-bersih rumah Itu bisa olahraga Enggak dokter Bisa Ya Ya Sebetulnya Kalau Kembalikan ke definisi Kalau gerakannya itu Terus Dalam satu jam Itu gak ada hentinya Itu bisa dimasukkan Ke olahraga Tapi kalau misalkan Kalau tiap hari Gerak Kemudian Nanti Setiap bulan dikasih uang Itu berarti kerja Seperti itu Jadi Tapi Bahasa olahraga itu Sebetulnya gini Kan mau olahraga Mau olah badan gitu ya Raga itu tubuh kan Betul Diolah tubuh gitu ya Ya bergerak gitu ya Bergerak Ada Ada kalori yang dibakar gitu Ada kalori yang dibakar Jadi kalau Yang ideal Ya memang Kita ada aktivitas Bang Yos Bahkan seorang yang Sangat Sepuh sekalipun Sudah tua Tetap harus bergerak Ototnya Karena Karena kalau tidak bergerak Nanti masa ototnya Berkurang terus Begitu Jadi kalau pada orang tua Untuk mempertahankan Ototnya Supaya tetap Ada Itu harus diberikan Beban-beban Begitu Saya juga Tiap hari ada beban Beban kehidupan Beban beritaan Jadi Jadi harus diberikan Beban-beban Yang ringan Begitu Jadi Jangan sampai ada waktu Duduk saja Tidak gerakan Apa-apapun Kemarin Sepertinya kemarin Sebut apa Kedip-kedip Gitu Kemana Harus ada Gerakan-gerakan Walaupun Kedip-kedip Kedip pun itu Kan sama Ada otot yang Ada otot yang Bekerja juga Cuma kalori yang Dikeluarkan sedikit Kedip itu Tidak usah Disuruh Kedip sendiri Emang bangis Bisa tidak Kedip Semenit Tetap Kedip Apalagi Kelilipen Oke Rupanya Penyakit ini Kita tidak perlu Takuti Jadi Kalaupun Memang ada Di antara kita Di tetangga kita Yang Punya Tertapar Seperti itu Seperti biasa Kita seperti Ngadapin Corona Kita harus Memisahkan diri Tetap Jaga Prokes Ya tetap lah Pokoknya yang seperti Kemarin-kemarin Tidak Ini aja Jangan disampaikan ke Corona terus Jadi gini Kalau flu Kalau kita flu pun Batuk pila Kita harus memisahkan diri Iya Bahkan Kalau mungkin Kalau saya Yang mungkin Karena paham kesehatan Saya haram Kalau batuk pila Kemudian Berkumpul Rapat Pakai masker Karena sudah tahu Kalau mungkin Kalau orang awam Ya masih mungkin Dimaklumi Seperti bang Ya seorang alim Dosa dikit aja Dosa besar Sebetulnya Bukan dosa Makruh aja Dosa Karena tahu ilmunya Bang Saya kan orang awam Bisa Emang Kalau kita sekarang Kita juga disini Masih Memang berlakukan Prokes Walaupun kita meeting Kita ada acara-acara Rapat bersama Ya paling tidak Walaupun kita jaga jarak Tetap Prokes Prokesnya yang paling sederhana Adalah Kalau demam batuk pilak Jangan diundang Jangan datang Itu saja sebetulnya Jadi kalau Andai semua perkumpulan itu Yang datang sehat semua Tidak perlu prokes Asalkan yang datang sehat semua Cuma kan Nah ini syarat sehatnya ini Nah ini Jadi kadang Standarsasinya apa Ya kadang sistem dari Suatu kantor aja Masih salah Jadi gini Ada yang pasien datang Demam batuk pilak Dikasih surat izin Tidak mau Dok Kantor itu Saya tidak boleh izin Dok Tidak ada yang gantiin Kantor itu Nyuruh datang Yang sedang sakit Nyuruh datang Nah itu yang Yang kebanyakan kita Itu masih seperti itu Iya Jadi gimana Orang sedang jelas Influensa Disuruh datang ke kantor Karena alasannya Nanti tidak ada yang ngisi Kerjaannya Nanti terbengkalai Ada tugas yang numpuk Begitu Iya Kan idealnya kantor itu Berprokes juga Bikin SOP Jika Anda Sedang sakit tenggorokan Batuk pilak Silahkan Anda punya Hak libur satu minggu Idealnya begitu Idealnya begitu Cuma Anda dipotong gajinya Itu yang repot Itu yang tidak mau Dok Mereka itu sebetulnya Iya Jadi Jadi Dari sistem perusahaannya Sendiripun Seperti itu Jadi Karyawan tetap dipaksa masuk Walaupun sedang sakit Dan kadang juga Karyawan juga suka Makas masuk Ya betul Biarlah saya pakai Pake masker aja deh Biar aku pakai baju Ini deh Yang penting saya masuk Kalau saya gak masuk Di rumah ngapain Nah ini Kadang suka Ya berpura pikir Seperti itu Tapi memang Untuk menuju idearis itu Tidak mudah Kita perlu waktu Dan perlu Apa ya Survei-survei Yang betul-betul Meyakinkan bahwa Itulah yang sebetulnya Harus dikerjakan Kalau misalnya kita hanya Mengharap seperti itu Kita mungkin Belum saatnya Iya Kita yang penting Upaya itu Diri sendiri dulu Nular ke keluarga Lalu lingkungan Ya sudah lah begitu Baik Ada telepon yang masuk Silahkan Selamat pagi Assalamualaikum Terputus ya Ya silahkan Untuk yang tadi Baru suntelepon Di 085-2847-00147 Bisa Anda bisa Ulang kembali Dan Nanti kita coba Jawab untuk Pertanyaan Anda Yang Anda sampaikan Di acara kita Pagi hari ini Tadi dari siapa Dari Ibu Munir Kalau gak salah Selamat pagi Ya Kembali kita Katul teleponnya Silahkan selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salawatnya Ibu Allahumma Salam Sayyidina Muhammad Allahumma Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Mana Dimana Dari mana Siapa Dari Umi Munir Cirubon Timur Cirubon Timur Ada yang ditanyakan Mi Silahkan Mi Ya ini Umi kan Statusnya Sebagai penjahit Oh penjahit Jadi kadang Ya kebanyakan duduk Gitu ya Jadi suka di Punggung Terus di paha Bagian dalam Kanan kiri Itu kaki Rasa sakit Kalau diajak Jalan jauh Gitu Apa itu Kriteria dari Asam urat Atau Kriteria dari Saya pejepit Udah Usia berapa Umi Usia berapa Umi 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 Usia berapa Usia berapa Usia Usianya 50 tahun Terus kalau menjahit Berapa jam Sekali dudukan Berapa jam Sekali dudukan Kalau misalkan Ini tuh Suka Jalan Sekitar 100 meter Sudah terasa Sakit Satu kali Duduk menjahit Berapa jam Kalau duduk menjahit Kadang Kalau misalkan Ini kan Kebanyakan Motongi Di posisi Duduk Di bawah Di lantai Sekitar Ada satu jam Atau dua jam Kadang suka jalan Kalau terasa sakit Terus mulai duduk Lagi Baik 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 itu aja Umi Sama-sama Umi Waalaikumsalam 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 Kebanyakan Dari kita Sebetulnya Kita itu Mendefinisikan Keluhan-keluhan Yang kita rasakan Sebagai penyakit Padahal Mungkin saja Bukan Mungkin Umi Munir Bukan sakit Bukan penyakit Tetapi begini Bahwa Seiring dengan Bertambahnya Usia kita Maka Kemampuan tubuh Kebugaran Itu berkurang Dulu Bang Yus Mampu ngangkat semen Satu sak Sekarang 10 kilo Jadi kalau satu sak Itu dibagi 6 pp Seperti itu Apakah penyakit? Bukan Dulu Ngangkat ember 30 liter Kuat Sekarang Ngangkat sedikit saja Sudah Bunggungnya sakit Apakah itu penyakit? Bukan Tapi memang Memang itulah Sunatullah Fitrahnya manusia Andai Seseorang itu Tidak dikurangi Kemampuan Kekuatannya Ya nanti Panjang umur Umur 90 tahun Masih juga Kerja berat Kan begitu Tapi Rencana Allah Sempurna Jadi Ibu Munir tadi Sudah mulai pegel Sudah mulai lelah Artinya apa? Harus mempersiapkan nih Siapa penggantinya Siapa yang diajarin Siapa yang meneruskan Seperti itu Kan bertahap Tidak 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 Kemudian Mendadak Tetapi Sekarang kok mulai Mudah capek Mudah lelah Punggungnya mudah sakit Nah Seperti itu Buktinya kan Kalau misalkan Pada aktivitas yang normal Tidak sakit kan Begitu Ada pun Kalau misalkan Sarap kejepit Asam urat Ya kita Cek saja Medical check up Perlu juga kita Jadi Kalau kita misalkan Masih Merasa sehat pun Namanya medical check up Itu penting Karena banyak Penyakit-penyakit Yang Sebetulnya Kita bisa cegah Jauh-jauh hari Gitu Jadi kalau ada orang Terkomplikasi Dengan Apa Diabetes Atau mungkin Infeksi yang berat Sebetulnya Bisa saja Itu bisa diketahui Mungkin 20 tahun yang lalu Begitu Sama Kita Sekarang nih Cek saja Tekanan darah Rajin cek gula darah Asam uratnya Kolesterolnya Walaupun kita masih Merasa sehat Karena bisa saja Seseorang itu Masih Merasa sehat Tidak bergejala Eh ternyata Kolesterolnya Ternyata tinggi Atau mungkin Oh ternyata punya Gula darah yang tinggi Walaupun masih belum ada Keluhan Karena keluhan-keluhan itu Akan muncul saat Seseorang udah komplikasi Begitu Jadi kalau misalkan Seseorang diabetes nih Sudah mulai kesemutan Ada luka gak sembuh Sebetulnya diabetesnya Bukan Bukan baru itu tuh Tetapi sudah mungkin 15 tahun yang lalu Begitu Tapi karena gak disadari Gitu Sehingga Dia tahu diabetes Saat sudah komplikasi Ya terlambat Kan begitu Jadi Untuk Umi Silahkan bisa medical check up Cek asam urat Cek kolesterol Cek tekanan darah Teratur Begitu Kemudian Mulai sekarang Apa yang membuat Kemudian memicu Nyeri Lelah Itu kurangi Itu sebetulnya Tubuh kita ngasih ini Mengasih Apa Kabar Harus Anu nih Rencanakan istirahat Rencanakan kaderisasi Seperti itu Kemudian Kalau saran kami Posisikan Tubuh kita saat bekerja itu Senyaman mungkin Dan sesehat mungkin Nah ini Kalau kita Ke suatu perusahaan Sebagai Konsultan Dokter perusahaan Kita akan Memberikan rekomendasi Oh kalau duduk begini Nanti tulang punggungnya Mudah sakit nih Kalau Posisi kerja begini Nanti risiko sakitnya ini Risiko sakitnya itu Begitu Ada semuanya Jadi kalau kita Seperti santri juga sama Santri kalau belajar Tolong jangan membungkuk Walaupun mungkin Dalam Dalam Saat ini Saat ini mungkin Masih merasa nyaman-nyaman saja Tapi tidak boleh Jadi Belajar itu harus Yang tegak Badannya Punggungnya Kemudian Maka Meja untuk menulisnya Buku untuk menulisnya Harus tinggi Senyaman mungkin Begitu Jangan sampai Kemudian santri Nulisnya Bukunya Diletakkan di lantai Di lantainya Ya nanti akan Punggungnya Ya mungkin saat ini Belum sakit Tetapi itu menjadi Faktor resiko Cedera punggung Begitu Seperti itu Jadi Umi silahkan Ada posisi kerja Yang ternyaman Kalau memang harus pakai Meja Dengan duduk tegak Pakai kursi yang nyaman Itu lebih baik Daripada misalkan Motong sambil duduk Di lantai Ada kerakan Membungkuk Nanti merangkak Itu lebih lelah Sebetulnya Ya lebih lelah Jadi mungkin itu ya Umi Dan Seperti biasa Harus banyak minum air putih Makan teratur Yang bergisi Perbanyak sayur dan buah Jangan lupa tidur Yang nyenyak Begitu ya Itu saja Semoga sehat-sehat selalu Baik Untuk Umi mundir Di Jiribun Timur Semoga Jopat tadi Dapat Membuat Membantu Anda Dan Kita sudah di Akhir Acara Tugas saya juga Masa segera selesai Dan Seperti biasa Untuk Di penghujung acaranya Kita Dengarkan Apa sekiranya Yang perlu kita jaga Untuk Cegah Kehadiran Cacar monyet ini Baik Jadi Kemajuan Informasi Kejadian Di Negara mana Yang Antah berantah Yang jauh Sudah kita bisa dengar Dan Itu menjadi Sebuah Suatu Apa Motivasi Kewaspadaan kita Bahwa Sebetulnya Tidak ada yang Dikhawatirkan Bahwa Secara Fitrah Sunatullah Hukum alam Bahwa virus itu Selalu akan ada Dan selalu akan ada Bentuk baru Bermutasi terus Karena mereka memang Ingin hidupkan gitu Jadi Cuma Kitanya ini Yang harus siap Ketemu virus Sewaktu-waktu Dan kita setiap waktu Ketemu virus Cuma barangkali ada Virus baru Virus impor Nah Kita juga Asalkan kita Berperilaku hidup sehat Maka kita aman-aman saja Jangan lupa Makan yang bergisi Istirahat cukup Perhatikan nutrisinya Hindari faktor stres Jaga kebersihan lingkungan Kebersihan diri Kebersihan masyarakat Semuanya lakukan itu Maka Kita Tidak ada yang dikhawatirkan Dari virus Karena Untuk Yang bahasan pagi hari ini pun Virus Cacar Termasuk yang Bisa sembuh Dengan sendirinya Dengan daya tahan tubuh kita Jadi Tidak ada perlu Yang dikhawatirkan Namun demikian Kita harus Meningkatkan Tadi Kebersihan diri Itu saja Semoga bermanfaat Baik Terima kasih Itu Atasnya yang disampaikan Dan Semoga Allah SWT Berikan kemampuan Kepada kita Untuk bisa memahami Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Dan tak lupa Kami usahakan Terima kasih kepada Seluruh jaringan Radiku Network Yang sudah merilai Acara sehatku ini Terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika Jika ada kata-kata yang salah Ataupun sikap yang kurang berkenan Kami akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Khafartul Majlis Subhanaka Allahumma Saya Yosa Saya Dr. Fitraus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh